Memasuki minggu kedua, beberapa kegiatan non-fisik terus diberikan dari berbagai instansi terkait, salah satunya dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar. Miss Naker memberikan pelatihan tentang otomotif dan pengolahan hasil bumi seperti membuat makanan dan kue yang diharapkan dapat menambah lapangan pekerjaan. Dunu Sardian, anggota BLK Karanganyar mengatakan, mereka juga memberikan pelatihan bagaimana cara memperbaiki karburator injeksi pada motor. Diharapkan para pemuda bisa memperbaiki motor di rumah tanpa harus ke bengkel. Ditambahkannya, dengan semangat TMMD ke-109 ini, BLK mengajak pemuda desa Jatiwarno agar lebih produktif dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darianto, dari Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Kooperasi Usaha Kecil dan Menang Kabupaten Karanganyar, UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Karanganyar. Di sini kami akan bersama dengan TMMD di desa Jatiwarno, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, akan membagikan ilmu kepada masyarakat Jatiwarno, khususnya Ibu-Ibu PKK dan pemuda produktif, di mana kami dari BLK Kabupaten Karanganyar akan memberikan keterampilan di bidang pelatihan, yaitu tentang perbankan sepeda motor dan pengolahan hasil pertanian. di mana pengolahan hasil pertanian ini sesuai dengan jadwal yang kami terima adalah pembuatan roti dan kue. Dari Kabupaten Karanganyar, Rubadi IMTV Jawa Tengah melaporkan.